Udah di endoskopi ya kan, Sabtu pagi nambah keceriaan hari ini, apalagi setup hari ini kan beda nih Setupnya special edition yang lebih spektakuler, lebih heboh lagi Lebih heboh, kenapa yang bikin heboh di minggu ini itu apa? Ada kejutan ya kan, buat menyambut 17-an ya kan Oke sobat pemasyarakatan, kita kembali lagi di Jeruji Dalam Berita Be, Sabtu biasa kita agenda khusus ya kan, agenda rutin untuk, biasanya kita Sabtu ngapain? Biasa ke luaraga kan, ke luaraga ya langsung kita ke acara podcast Buat menghibur sobat pemasyarakatan ya kan, dimanapun berada Siapa tau mungkin yang sobat pemasyarakatan lagi sentuk, jenung Dengan hirup pikuknya dunia Klik aja channel kita Siapa tau bisa mengambah, menghilangkan nafsu makan Siapa tau yang moodnya lagi bagus, jadi jelek Jadi hancur Jadi males ngapa-ngapain Tapi di weekend ini semoga keluarga di rumah sehat semua ya Be Amin, 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 amin Terus juga yang punya aktivitas di hari Sabtu ini bisa kumpul dengan keluarga Menambah kebahagiaan ya kan, menambah apa lagi, keceriaan Semangat Semangat Untuk beraktivitas Beraktivitas Weekend ya kan Biasanya kumpul kan sama keluarga Iya enggak sekarang mah Kalau kita enggak ya Enggak, enggak dulu Enggak dulu Tapi suatu saat pasti kita kumpul Tahan bro Iya Sebentar lagi Tahan Sebentar lagi Orang sabar Pantatnya lebar Bisa Itu kata pepatah Kata pepatah Pata banyolan Iya Oke kita masuk ini Untuk minggu ini kayak jenis Ada berita Bukti bakatnya Itu dari internal tuh Internalnya Dari internal Ruci ya Iya Jadi untuk kita Ada kegiatan tahunan Yang kita selenggarkan tiap tahun Untuk mencari Menyambut 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 17 Agustus Sambil kita mencari Mencari bakat-bakat terpendam nih Duit yang hilang Berat-beratakan Ya kan Kita mencari Bakat-bakat yang terpendam Benar-benar Daripada tuh orang pada goyang Kita arahkan Arahkan Supaya Goyang juga Tapi dengan Dengan musik Iya kan Iya kan Iya begitu Baik kalau bukti bakat Ada hubungannya sama kita gak Ada dong Ada Ada Kan ini kan pencarian bukti bakat Ada tiga Ada tiga apa aja Musik Musik Iya kan musik Terus Apa lagi Theater Theater Lukis Jadi tiga Tiga nih Tiga kontestan Oke tiga orang berarti Tiga kalau gitu Bukan tiga konten apa ya Tiga apa sih Kategori Kategori Lu kadang-kadang pintar juga Lu Gue lupa Lu yang inget nih Iya bener-bener Kalau gue lupa Gue diemin Nah ini udah mulai berguril Ini udah mulai berguril berjalan ini Bukti bakat Udah berapa hari Dua Udah dua hari ini Udah iya Udah bapak kedua ya Eh Udah hari kedua Bukan bapak kedua ya Jadi Itu apa aja sih Be Apanya tuh Tahapan untuk mencari Bakat ini kan ada Biasanya ada tahapan awal Itu apa aja Coba Oh iya Kalau untuk bukti bakat ini Yang pertama nih Kita audisi Audisi Blend audition Wih gila Kadang-kadang gue suka Ini ya Ini lagi bener nih Biasanya gue blepotan Berarti matanya ditutup tuh Be Ya enggak lah Gelap Gak ini tanpa Blend audition Tanpa ada Iringan musik Ada Ada diiringin Iya maksudnya Cuma sekedar Berarti gak mirip-mirip Sama Ambition Idol tuh ya Sedikit lah Ngeri ya Agak beda tipis lah Betty Berarti tahap pertama itu Blind Blend edition Itu tahap kedua Yang babak keduanya Minus one Wih Itu dengan setara dengan karaoke Oh jadi Namanya gue udah minus one Oke oke Jadi apa yang kurang nih Berarti kalau minus one Minus one ini Apa yang dia gak ada nih Bassnya dikadain Oh berarti dia main bass Oke Terus drumnya Diilangin Dia main drum Oke Kalau semuanya diilangin Bubar Ya kan Acara bubar Terus yang babak ketiga Di grand final Grand final ini Puncak acara Puncak acara Yang bener-bener Spektakuler Ini mah Mirip lah Yang kayak Expector Begitu tuh Indonesian adult Sama kayak begitu Bener-bener Lu kemarin jadi host juga kan Itu diiringi dengan full music Bukti bakat jadi host juga Apa tuh Lu jadi host juga kan Kemarin lu Menurut pantuan lu nih Pesertanya oke-oke gak Ada sih ya Ada ya Beberapa Beberapa Bagus Belum tau Karena kan gue gak ngeliat Gue cuman Tanya jawab aja Gue gak nonton Namun kan gue begitu dia keluar Gue langsung Wawancara Bagaimana bro Masuk Atau Gagal Gagal Kan dapet lampu apa lu Ijo Apa lampu merah Belum ada yang dapet tiket spesial nih Belum Oh kalau ini belum ada kayaknya nih Ini tiket Khusus ini kayaknya nih Khusus ya Kalau memang ini dari peserta Bener-bener Oke bener lah Oh ya jadi saat ini Ini mah dia langsung dia Gak perlu ikut ini langsung Begitu audisi dapet ini Langsung Langsung Pulang Terbang Langsung ke grand panel Langsung tuh Langsung Mau lah gue Kalau misalnya dapet ini nih Lu bisa begini Bisa Bisa gila Oke bener Bener-bener Ini acara rutin tahunan Untuk mencari bakat-bakat Terpendam Dari warga bina Dan ini memang kan Dari BIMGAT ini Memang dia Mengadakan terus Iya dari pembina Supaya ada Pendukung Iya Supaya ada penerus Penerus Bener-bener Jadi gak putus lah Gitu Tapi gak dari ini juga Dari semua divisi juga BIMGAT ini memang Terus Terus mencari ya Mencari terus penerus Dari divisi musik Dari divisi jahit Dari kopi Segala semua Terus setiap tahun Jahit juga ada audisi Ada Gak ada Jahit mulut lu Gak ada lah jahit Gua kira Gua kira dia dites ya kan Lu coba mau beras Ya oke sobat Pemasyarakatan Kita masuk Ke berita pertama Yang pertama Oke kita masuk Ke berita pertama Ini di Tegal Ada lomba nangis Buat ibu-ibu Yang nangis Paling natural Yang menang Coba kita lihat dulu Videonya Tuh Oke Wih beneran Nangis be Keren sih Kalo menurut gue Hadiahnya apa Nulut lu Kalau nangis Nangis Hadiahnya berarti Tisu aja kasih Udah Yang paling natural itu gimana sih Nangis Natural itu Menurut lu nih Pandangan lu kan Biasanya lu punya pandangan Kalo ketawa kan natural Sampai Sampai tekecing-kecing tuh Iya Iya kan Kalo nangis Berak Kalo engga Kalo natural gimana Natural gimana ya Ya kegerowokan aja Udah begitu kegerowokan Jadi Udah ya Iya histeris lah Iya kalo istilahnya Kalo ketawa kan Biasanya kan Kalo pelawa-pelawa Kalo kekecing-kecing tuh Bener-bener Kalo ini Lomba nangis nih Gue gerowokan aja Udah Kayak bocah Begitu Itu hadiahnya Apaan Kalo menurut lu Pasti hadiah Ada hadiahnya Besar Kalo menurut gue sih Kalo ngeliat Dari pesertan Yang ikutan Banyak kan Gue ngeliat Tegal Kalau di Tegal Sih Kalo menurut gue Tegal Apa sih Khasnya Nah itu dia Gue dapet warteg Mungkin ya Dikasih warteg Bagian nyuci piring Harusnya dia ngundang keluarga WBPB Kalo misalkan mau lomba nangis Udah paling natural tuh Nangisnya Anak saya penjara Iya Bisa Menang tuh Anak saya gak pulang-pulang ya kan Bener Pasti menang Oke bener 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 gak Ini bukti bakat juga gak Bukti bakat Nah kayak kita nih Kayak kita nih Contohnya bukti bakat Kalo kita kan memang Bukti nabi Kalo ini Bubuk roti kena mata Apa tuh Bukti nyata Bener 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 Bisa juga Paling bisa Bener Beg lu ada pesen gak nih Dari lomba ini Kalo untuk pesen sih Gak ada ya Gak ada Cuman Karena berita ini nih Kalo menurut gue ya Lebih Gimana sih Ngagetin aja Tapi Tapi gue berterima kasih Sampai Nitya sih Oh gitu ya Di jaman sekarang Yang penuh dengan Lika-liku kehidupan Dengan adanya acara ini Mungkin Membuat Banyak orang Semakin Gila Bener gak Mati enggak Enggak Gila aja Gila Maksudnya dalam artian positif ya Gila dia Dia mengekspresikan Ya kan Berbagai masalahnya Daripada dia Merenung sendiri Mending kan bareng-bareng Nangisnya Oh gitu ya Bener gak Oh iya bener Daripada dia bengok sendiri ya Iya Goyang itu Iya kan Rame-rame Jadi beban masalah tuh Hilang Plong Terima kasih buat Panitia Bagus juga loh Panitia Tumpuk tangan buat Panitia nih Ide-idenya memang Panitia kita nih Iya Ada aja Nih kalau bisa Panitia diundang sini Be Iya Iya kan Buat bagian Ditegin aja Siapa tau dia bisa punya ide-ide cemerlang Iya bener Bener gak Bikin lomba-lomba yang lebih aneh Iya yang Semangat Panitia ya Semangat Panitia Bener Kita masuk ke Berita selanjutnya Jual ginjal untuk beli Handphone PS TV Dan emas Tiga hari kemudian Semua harta ilang dicuri Salah kalau menurut gue Salahnya gimana tuh Salahnya ya harusnya Dia bukan dual ginjal Karena ginjal itu bukan punya dia Iya Iya kan Itu milik yang makuasa Itu dia Makanya diambil lagi Iya Karena memang bukan milik dia Bahaya itu dia Kalau jual ginjal bener gak Mendingan jual yang lain Jual punya orang aja jual Pasuk sih ini dong Kalau jual punya orang Iya kan Bener gak Ini semakin disini mungkin Gue bingung Itu orang ginjal kan Ginjal kan untuk Reproduksi darah Ben untuk ini apa Penyaringan be ya Iya reproduksi darah Orang kalau ginjalnya udah Ini kan gak Apa namanya Jadi itu faktor Faktor ekonomi Ini kembali lagi nih faktor ekonomi Jadi kalau menurut gue nih Semoga nih Indonesia yang Kedepannya nih Dengan Kan kita Presiden baru ya kan Semoga bisa meningkatkan Tingkat ekonomi Lebih baik lagi Karena jangan sampai ini terjadi Pak Prabowo nih Semoga ini harapan kita Bisa mengubah semuanya ya Bisa mengubah Bisa lu lebih cepat bisa Kalau lu dipanggil Sama yang maha kuasa Wih dih Jangan dulu kali itu mah Jangan ya Pupus itu kan Tapi pulang juga kan Iya Kramatullah itu pulangnya Bener Masih banyak cara Karena pekerjaan itu Masih banyak Masih banyak Jangan sampai kita menjual Organ tubuh Jangan sampai Karena itu bukan miliki tas Semua ini titipan Menyalahi Bener Kodrat Menyalahi kodrat Iya Kita udah dikasih Untung ilang ya kan Baru ilang Barang-barang yang dibelinya Kalau ilang nyawanya Itu Baru gak Sobat meserahkan Jangan ditiru ini Begini Yang ditiru boleh nih Don't try this at home Wih Gila bahasa inggris Hebat Gue gak ketau Itu Gue bahasa inggris Gue ngeblok Tapi dulu sekolah 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 Bokon sengon Cuman tiap pelajaran Bahasa inggris Lu gak pernah masuk Gue cabut udah Cabut ya Bener Bener Bader juga lu ya Be Tapi gue punya cerita sih Sebenernya Boleh Ini ada cerita dulu nih Untuk selingan ya kan Ini ceritanya Jadi ceritanya di sekolah Murid-murid nih Apalagi pada belajar Gurunya nanya Anak-anak Iya pak guru Siapa yang Mau masuk surga Tunjuk tangan Wih Wih Pada semua berebutan ya Semua tuh Semua Pas dilihat sama gurunya Ada satu Ada satu Ya gak Lah ini kenapa nih bocah Namanya siapa tuh namanya Otong Kita sebut aja Otong Nama Samaran Takutnya ada yang Tersinggung Tersinggung Pas dilihat Nah gurunya penasaran kan Ini anak Kenapa kok gak mau Masuk surga Kenapa lu Gitu Enggak dia nanya lagi Sekali lagi ya Bapak tanya ya Oh ini gurunya nanya lagi nih Nanya lagi Siapa yang mau masuk surga Aku Semua tuh Semua tuh Kecuali seotong Dia lagi aja Sibuk aja dia baca buku Ini Wah ini anak Takutnya ada masalah Ya kan Akhirnya guru dateng Samperin tuh Tom Lu kenapa Kok gak nunjuk tangan Mau masuk surga Mau lah Pak Lah yang lain kan Nunjuk tangan semua ya kan Lu kenapa gak mau Lah emang ngobrakat sekarang Bisa bener Bener Orang belum Waktunya kan tadi Belum waktu Belum Ginter juga tuh anak itu Itu dia Cerdas Itu analisa Yang bagus itu Cerdas gak Cerdas itu Bener cerita lu bagus juga Bener Patut dicontoh Bener Jarang itu menurut Kayak begitu Bener Emang ngobrakat sekarang Jadi yang salah siapa Yang salah gurunya lah Siapa yang mau masuk surga Bener Bener Iya kan Nanti Iya jangan sih ya Jangan lah Itu mau jangan Kalau satu kelas masuk surga Cepet juga viral Pasti Be Oke Be Kita masuk ke berita Selanjutnya Selanjutnya Seorang pria Di Kerawang Kesurupan Oke Jin buaya Jin buaya Saat mau ditilang Polisi Ini modus Modus Bustain Gue gak percaya Coba kita lihat Videonya dulu nih Rame juga Rame Pasti Oh ini viral Viral Sampai di videoin Kan Bek lu Kalau ada di tag HP Bek lu bakal nanyain Apaan tuh Sama orang yang Modus nih Paling sama gue Gue tanya doang Satu pertanyaan sama gue Lu aras Berarti dia Mungkin panik Be Ya kan Panik Kaget Jadinya Yang ada di pikiran dia Kesurupan aja gitu kan Motornya juga mungkin dapat minjem Ya kan Lupa bawa Dokumen Apa Surat Surat Makanya wah Daripada Duit gak ada lagi Iya Gak mau juga ikut sidang Dan lain-lain Surat-surat gak bawa Helm juga gak pake Iya bener Udah banyak Bener itu mah Salahnya Contohin coba lu Kira-kira kalau misalnya Di posisi dia lagi Masuk kemasukan jin gue Tadi gue bilang Lu gue tanya aja Mau gue lu aras Lu ada Pernah gak ngalamin Kesurupan apa gimana Kalau kesurupan sih gue Belum pernah Pernah Oh pernah Pernah Cewek Masuk dulu tuh Nih Sedikit cerita Oke 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 Tapi ini kan bukan ini ya Tapi gak apa-apa lah Gak apa-apa Gak apa-apa Tuh Bini-bininya si Rojak Gak ada gitu kan Kesurupan dari Dari Maghrib Oh dia udah 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 jam 9 Oh bukan lu yang kesurupan Bukan orang lain Kan gue cerita Oke 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 Terus Terus Cewek nih Gue bilang Bohai nih Ya kan Weh bohai nih Bininya si Rojak Ya kan Bo kein Oke Udah kan gue samperin Gue samperin dong Ayol samperin Ini be Bini gue nih Dari Maghrib Gak pulang kesurupan dari maghrib kesurupan udah nangis aja nangis terus itu marah-marah mulu udah gue pegang sama gue kan tangannya gue pegang nih ah gapapa nih malu mah gue pegang lagi tangannya kan ah gapapa lu marah-marah meletet sama gue lu jangan mencet tangan gue dong gak tadi gitu orang laki gue gak ngasih duit jadi mau ini gak nangis marah-marah sama modusnya sama si otong kalau ini kan dia menaik motor kalau ini memenuhi si rojak emang kagak ngasih duit kurang ajar bener itu si rojak ini kita kasih pesan aja buat rojak lain kali ninggalinnya lebih jadi gak berabe kalau pesan buat pemotor nih buat pengendara di luar sana buat pengendara di luar ya kalau bisa surat-surat di bawah nah itu surat-surat harus lengkap perlengkapan helm jangan sampai pakai helm gak pakai motor bahaya juga iya bener pakai helm gak pakai motor bijir bahaya itu bukan ditilang lagi di bawah oke hab jadi itu itu aja pesan gue ya untuk sobat masyarakat dan ditiru ini ya kan kalau kita mau naik kendaraan siapin lah semua lah siapin semua dokumen dan semua apa kebutuhan untuk rumah tangga kebutuhan untuk berkendara iya harus siapin semua harus lengkap harus lengkap karena bukan hanya keselamatan diri buat orang lain bahaya itu dia itu dia oke bener dan jangan sampai bawa dokumen orang lain iya akhirnya ntar bahaya itu bahaya iya dicariin maksudnya iya sama yang punya dokumen apalagi kalau misalkan bawa istri orang iya lebih bahaya lagi repot itu mah repot itu nyengget itu namanya iya kan oke oke kita masuk ke berita selanjutnya berita selanjutnya wih jembatan di Rukiam ini jembatan di daerah Barerang di Batam di Rukiam karena sering jadi tempat bunuh diri waduh jembatannya panjang juga ya panjang ini kalau di Rukiam gini gue bingung juga nih gue belum pernah nangin yang begini nih ini yang salah jembatan apa kalau Rukiam manusia orang kita bisa jembatan di Rukiam jembatan sepanjang itu gimana megangnya coba iya sih kalau orang kan enak kita pegang bener-bener jembatan pengen ujung sini mau ujung sana mau berapa orang coba bener bingung juga ya iya kalau jembatannya lari ntar gak mau di Rukiam iya ada jembatan itu iya kan bingung juga iya kalau orang kan kita pegang enak beberapa orang kita pegang udah deh gak kemana-mana mandiin sirem ya kan mungkin ini nular B kalau misalkan sering banyak yang ya kan bunuh diri yang bunuh diri ini ngajak orang lain buat mundiri juga ya itu sih tergantung orangnya juga biasanya kalau orang bunuh diri itu sebenarnya bukan salah jembatannya bukan ntar kalau yang begitu orang disalahin ini ada setannya ini ada demitnya ini ada jinnya jin lah disalahin bener kata jin aja gak tau ya kan iya lu katanya nyalain-nyalain bawa-bawa gue iya kan lu yang bikin dosa kok jadi doang bisa nyalain dan jangan lu jinnya nih iya kan emang begitu setan atau jin yang selalu disalahkan bener itulah manusia itulah manusia iya padahal gak usah nyalain setan iya masih banyak yang bisa disalahin masih banyak masih banyak siapa tuh napi lah kalau napi emang udah salah udah salah karena memang tempatnya disini tapi bukan siapa yang salah disini tapi siapa yang berubah siapa yang mau berubah gue 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 bener gak gak sia-sia gue punya SPK lu iya kan ide-ide lu cemerlang cemerlang iya kan banyolan-banyolan waduh berkualitas kualitas bener-bener sedap lah sedap ya iya kayak bumbu masak ada pesan gak nih buat sobat semua nih ini kalau untuk masyarakat ya kalau jembatan lah gak perlu di Rukiah bener gak perlu di Rukiah gue rasa yang di Rukiah yang nyuruh Rukiah itu ya di Rukiah tadi ya gak bener iyalah bener-bener siapa nyuruh Rukiah bukan pada tempatnya iya sekarang jembatan disuruh Rukiah bener dari mana kalau mau nih saran gue nih ya kalau mau jembatan itu apa ada selamatan jembatan nah maksudnya begitu taruh syariat itu bener berdoa bersama bagi-bagi bagi-bagi rejeki makanan orang-orang yang gak mampu biar semua orang di situ mendoakan yang terbaik untuk si jembatan iya supaya jalannya tidak ada kecelakaan lagi yaudah kita sama-sama berdoa buat jembatan itu semoga menjadi jembatan yang lebih baik bisa begitu kalau jembatan lebih baik gimana menurut lu itu jembatan udah baik sebenernya udah orang yang kurang baik udah itu aja udah kalau menurut gua jadi jangan sampai nyalahin apapun apapun yang terjadi jangan disalahkan yang terjadi iya karena yang terjadi sudah terjadi sudah terjadi maka terjadilah terjadilah be kita selanjutnya apa nih ini ada promosi produk nih biasa BIM Giat ada di Tokopedia nih kita bisa lihat disini nih oh iya buat sobat yang mau ngeliat hasil karya warga binaan iya ataupun mau belanja ataupun mau apa lagi mau lihat kegiatan kita kegiatan semua bisa iya lihat di channel di channel bawah ini pantengin terus marketplace kita ada Tokopedia ada Facebook ada Instagram nah itu kita kalau klik di marketplace nya itu semua ada ada tuh ya iya produk kita semua pokoknya yang gak ada aja ada yang gak ada ada disitu terus dari hasil musiknya teaternya juga ada disitu kita bisa lihat disitu kalaupun pemirsa ataupun sobat sobat pemersakatan mau apa ada ide yang lain ya kan bisa komen disitu boleh kita kita terima komen bikin ini dong misalkan bikin disini nih apa ya kan bikin lomba iya apa ada masukan-masukan boleh masukan boleh karena itu masukan dari kalian itu sangat berarti untuk keluarga kalian komentar dari kalian semua sangat kita perlukan sangat kita perlukan ya cumbangan dari kalian juga sangat kita butuhkan karena kita wah maunya wah maunya kalau itu tapi bayaran kita udah tinggi tenang aja udah tinggi kalau bayaran kita jam terbang dong jam terbang jam terbang bener gak jam terbang udah udah jauh banget lah iya mudah-mudahan ya kan ini untuk para produser buat yang membutuhkan talent-talent ya kan sebenernya penjara tuh banyak talent ada ada cuman orang gak tau aja ada nih ada yang jago ngambil handphone ada yang jago ngambil motor dia siapa tau kalau misalnya dia jadi aktor menjiwai disaatkan nyolong motor iya pas lagi di shoot pas bener itu iya pas lagi di shoot nyolong motor gak balik lagi bener-bener geser ya kan bener-bener kayak ini nih kayak lampu-lampu hari ini ya kan iya wih ini ini ilmu nih merubah warna merubah iya kan ini coba li tiup-tiup nih B wih iya udah berubah ya ngeri gak coba yang sebelah sana lu bisa gak ini ini gak bisa gue ya berarti emang gue gak ini gue gak ada oh gak ada bakat emang lu gak ada bakat kalau tukang sulap sih gak ada bakat lu gak ada debus bisa iya kan B untuk menutup lu pasti ada sepatah dua patah kata iya kan yang akan dirindukan sama sobat pemasyarakatan coba kasih oke sobat pemasyarakatan iya kan pantengin terus di channel kita pantengin terus iya kan jangan lupa like and subscribe iya kan iya kan komentar kalian semua kita harapkan harapkan iya kan usulan ide-ide kita harapkan semua dan juga terima kasih kepada bapak pembina terima kasih terus mensupport kita berdua terima kasih semua dengan kru yang bekerja disini iya kan bener sehingga berjalan terus podcast kita ini tiap minggu insya Allah seterusnya meskipun kita nanti kita sudah pulang nih ada penerus yang lain ada penerus yang lebih baik dari kita lebih bagus dari kita lebih spektakl dari kita karena kita ini memang buat penerus aja kita iya dong jadi contoh ya jangan sampai kita pakum sampai disini aja jadi kembangkan kreativitas kalian di tempat ini supaya pulang nanti bawa bekal bawa bekal yang bermanfaat bisa kembali ke keluarga dalam keadaan sehat sehat oke yang sempurna hanya rokok iya bener ya iya sama lagu apa tuh lagunya Andra weh Andra and the backbone and the backbone and the backbone black black bone iya kalau ngeliat black kalau bahasa inggris kadang-kadang lu ingatin gua kita ulang lagi nih kita barengan nih yang sepulanya Andra the backbone yang kocak hanya Mbabe Maratika yang keceh yang kebagian si A yang keceh oke sampai jumpa minggu depan sampai jumpa minggu depan